Apa aja kegiatan Red Nose Foundation untuk mengajar anak-anak dalam bermain dan belajar? Apakah Dan Robert dari Red Nose Foundation berhasil mengajarkan personel The Dance Company untuk berlatih juggling dan mengajarkan trik-trik sirkus lainnya? Mau tau juga keseruan personel The Dance Company di luar dan di atas panggung? Serta akan ada tamu kejutan yang akan membongkar kebiasaan unik para personel The Dance Company. Saksikan hanya di Saraseha! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Kau bertanya bagaimana nampak ada menjalankan luannya Dengan saja, jangan susah, pasti bisa, yeah, happy together Percayalah, pasti ada jawabannya, happy together Seperti jalan, di depan terhalang Beranikan diri, tegaklah berdiri Kau bertanya bagaimana nampak ada menjalankan luannya Dengan saja, jangan susah, pasti bisa, yeah, happy together Percayalah, pasti ada jawabannya, happy together Rambit tinggal pacar, kerjaan gak lancar, selalu dililih-lilih tutang Oh ya, oh ya, oh ya, kau bertanya-tanya, lalu bagaimana jalan ke luarnya Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya Seperti jalan, di depan terhalang, berani-beranikan diri Oh ya, oh ya, oh ya, kau bertanya-tanya, lalu bagaimana ya Apa ada jalan ke luarnya, oh ya, oh ya, oh ya Dengan saja, jangan susah, pasti bisa, yeah, happy together Percayalah, pasti ada jawabannya, happy together Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Hey, hey, keren banget malam hari ini kita akan happy together dengan The Dance Company Yay Juga ada teman-teman dari The Red Nose Foundation, ha Dan, selamat malam Selamat malam I'm good, how are you? We're great Mana teman-temannya kamu? Ini ada, Deddy sama Wawan Oke, Deddy sama Wawan Nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama anak-anak nakal di belakang The Dance Company Dengan-dengar kabarnya mereka ini sekarang udah gak mau jadi anak band, katanya mau jadi grup lawak Jadi nanti kita lihat ya Di segi 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 berikutnya Bener gak? Aku dapat kabar itu, nanti kita bahas Ya Aku tadi dikabarin udah pernah bisa main sirkus katanya Weiss Nanti kita tes ya Oh, tapi aku sekarang mau ngobrol dulu sama Silahkan mas, lebih deket, aku kenapa sih? Aku gak bau kan? Dikit-dikit mas Gak bau banget sih Oh, gak bau dikit ya Dan, The Red Nose Foundation Apa sih The Red Nose Foundation itu? Red Nose Foundation itu Art and Education Outreach Jadi itu seni dan pendidikan informal buat anak-anak kurang mampu di Jakarta Oke, tapi kamu melakukan ini lewat, yang tadi dikasih lihat adalah lewat sirkus Ada sirkus, ada musik Jadi basically kita ada dua lokasi di dua kampung Celincing sama Bentaro Anak-anak disitu mereka boleh datang ke kita belajar sirkus Belajar gitar, musik, teater, taris segala Seni ya, apapun yang ada sih Foto-fotoin Dan setiap, setiap kelas itu Dicampur sama pendidikan Bahasa Inggris NTK PR Oh, jadi ada formal education Tapi ada juga yang Seningnya juga Supaya anak mau datang juga Supaya anak mau datang juga Pasalnya Amerika Oke Tapi sudah lama, sudah hampir 17 tahun di Jakarta Sudah 17 tahun Dan kamu mendirikan ini Karena, kenapa pada saat, kenapa di dua lokasi itu? Eh, di dua lokasi itu emang ada, apa, anak-anak yang tinggal di daerah situ Bukan anak jalan, bukan anak yatim Tapi anak-anak yang emang tinggal di daerah yang kumuh Apa yang sangat-sangat kurang enak buat anak-anak Oke, ekonominya kurang mampu ya Oke, terus? Jadi kita disitu untuk bantu mereka Supaya, kalau hidung merah kita bilang helping children build dreams gitu loh Oke Jadi maksudnya, membantu anak-anak membangun cita-cita Dan sekarang, kayak Wawan ini, kan udah bukan anak-anak Wawan ini udah 18 tahun Oke Kebetulan udah lama tidak sekolah Saya tanya dia mau jadi apa di permainan servus kak? Gue bilang jangan, jangan, jangan Mau kak? Jangan, jangan, jangan Kenapa? Yaudah kalau gitu, belajar kamu di US, di Amerika Ini baru bulan kemarin Empat bulan di Amerika Kamu belajar disana gimana tuh? Gimana rasanya? Apa aja yang kamu dapetin disana Selain belajar sirkus juga? Selain belajar sirkus Keberanian Terus Pede juga Pertama, pas datang ke Amerika Malu-malu terus Saya masih belum melancar bahasa Inggrisnya Kan Saya, akhirnya saya coba-coba Eh, untung teman-teman disitu pada bantuin Wawan Bahasa Inggris Jadi sekarang kamu udah jago ngeret? Sebetulnya Wawan ini orang Indonesia yang pertama Untuk ikut lomba sirkus disana Oh iya, ceritain dong Oh iya, ceritain dong Disitu Lomba ini Semacam German wheel Yang lingkaran Terus saya berdiri di tengah-tengah sini Ah Kayak tikus Oh yang ada di dalam gitu Oke, gerbel kayak gitu ya Terus? Nah kayak gitu, gerbel ya Nah, pas Pas saya ikut kompetisi mas saya Deg-deganya masih banyak, masih kenceng Pas sudah kelar kompetisi Nyaman, terus kata Apa kata teman-teman saya Nilai saya lumayan sih katanya Sekarang saya baru satu bulan belajar gitu Baru satu bulan Dan sekarang kamu tergabung dalam ini Dan ikut ngajar anak-anak juga yang ada di Dua lokasi itu Dan sekarang jadi junior teacher buat kita Junior teacher Jadi kamu ngajarin apa aja disitu? Ngajarin juggling bola Terus klub yang tadi Sama ring Oke Keren Kalo kamu? Jadi kamu? Aku Kamu ngajar juga? Ngajar juga di Hidung Merah Aku ngajar sama kayak Wawan Aku ngajar sirkus, ngajar clown Ngajar musik Sedikit-sedikit lah bisa buat main gitar Oh iya? Oh aku tuh dengar mereka cari persona Dia bekas anak band tau Oh bekas anak band Oh iya Aku juga Bekas teman-temannya anak band maksudnya Ada berapa anak yang tergabung yang jadi murid disitu? Dua ratus lebih Dua ratus lebih? Keren banget bikin anak-anak Indonesia Semakin tinggar semakin cerdas dan aktivitasnya juga beragam Terima kasih udah melakukan hal seperti itu The Red Nose Foundation Ini ada tayangan tentang kegiatan dari Red Nose Foundation ya Sehari-hari ngapain aja sama anak-anak Silahkan Red Nose Foundation Sehari-hari ngapain Sehari-hari ngapain Sehari-hari ngapain Beragamkan perspektif mereka Beragamkan perspektif mereka Situasi mereka dan situasi di sekitar mereka Dan berharap dengan kegiatan dan kegiatan yang kami memberikan mereka Mereka bisa berhubungan untuk masa depan Dan sekarang kita mau belajar dong Aku pengen belajar boleh gak? Boleh boleh Eh kalian juga Come here, come here Kita belajar siapa tau nanti kamu dikirim ke America Untuk belajar juga Mau? Kita bisa juggling mereka gak? Boleh gak kita? Apa nih? Kita belajar sirkus Hah? Kita belajar sirkus Iya dong Keliatannya gampang Jadi aku bawa yang lebih gampang sih Oke Karena disini di luar anginnya banyak Juggling bakal susah Oke Jadi saya bawa puter piringnya Eh ini salah satu favoritnya anakku waktu kecil Kalo kita manggil kelapa kan mereka suka ada gini Dia suka banget Emang ini kalo kita ngajar ke anak-anak Hal yang pertama kita ngajar yang ini Karena Even a six year old bisa Dia gak muter Jadi He's not going around Tangan nih kalo kita gak bisa berarti kalah Kalo dikasih ke manajer jadi Jadi caranya kayak gini Restoran mas Oke Jadi pegang dari bawah Tangan dari atas Gampang kan tinggal muter gitu Terus kalo udah kayak gini Gampang kan terus Kita ini Bisa Itu Ditimbangi Circus Tapi Circus mukanya gak boleh tegang ya Mukanya gak boleh tegang kan Kau pasti ngajarin gimana cara Kita showmanshipnya harus seperti apa We have to Smile Oke Abis ini aku mau coba yang juggling pake api oke Ayo Langsung kepisau aja Ini megangnya bener ya gini ya 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 Nah saran Gimana sih Si Bebe ini boleh Oh my god Ini Oh my god Ah bisa dong Tepuk tangan dong Masuk hidung masuk hidung Masuk hidung Masuk hidung Dago aku licin ada budaknya Cie Oke 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 Coba kalian bisa ngelak ke depan dong Oke Coba lihat Oke Apa yang lebih gampang coba Yang lebih susah dong Yang lebih susah dong Tadi gampang banget deh Oh yang lebih susah Oh tuh Dia kayak gitu mulainya Nah ada dua cara kan Coba coba Tadi aku bilang Anak 6 tahun bisa kayak gini kan Anak 6 tahun oke Tapi kan Sebetulnya cara beneran Untuk muter piring itu kayak pegang di bawah Tangannya lemes jangan kencang Biasanya anak suka gini Oke Tapi jangan Lemes And your wrist itu yang muter Kayak gini aja Oh wrist Ini coba aja gini Ujungnya yang tajam Ah yuk Nah oke The Dance Company Jadi kalian dari anak band Gak usah ke grup lawak Jadi grup sirkus aja Nah paling gampang kamu Kepalnya agak ke sini lagi Masuk langsung ke hidung Ah masuk hidung Berhenti Masuk berhenti Lurus dulu Berhenti ya tadi Iya Kencang aja Oke Oke Rodos Foundation Dan Terima kasih Thank you so much Sekali lagi aku ucapkan sukses Semoga Banyak anak Indonesia jadi semakin cerdas juga Boleh nanya gak boleh Oke boleh 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 Dari Maksudnya Dari sini kamu mendirikannya disini Oh saya pendiri Mas Pendirinya Ini orang Amerika apa orang Jawa sih Itu dia Tapi sudah 18 tahun kan 17 tahun disini Udah boleh Komitmu juga ya Kamu kembali kesini Terus kamu mendirikan si Renos ini gitu kan Kemarin abis 17 ya Oh iya Enggak itu pulang dari sananya Oke Aku ucapkan terima kasih sekali lagi Dan salam untuk murid-muridnya Mungkin kapan-kapan bisa diajak kesini Untuk main sirkus Sukses Buat kamu juga sebagai pengajar Terima kasih udah ngajar anak-anak Indonesia Aku ada kaos Aku ada kaos Aku titip ini Ini boleh dipakai Nanti kalau kapan-kapan Anak-anaknya mau main kesini Of course They can come here Thank you Thank you Red Nose Foundation Boleh disebutin lagi di mana tadi tempatnya? Di Celincing sama? Celincing sama Bintaro Lama Sama Bintaro Lama Terima kasih dan Dan kemana-mana Karena abis ini Kita akan ngobrol-ngobrol Sama Om Om Dari The Dance Company Tetap bersama-sama Wuh 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 Inilah Ini kayaknya Merupakan Episode favorit saya Selama saya membawakan acara-acara saya Karena Pada akhirnya Ada yang lebih tua dari saya disini Om Yeay Hei Hei Kenapa? Lebih tua itu loh Gak enak Oke Apa? Hidup lebih lama Hidup lebih lama Beberapa tahun dari aku Oke aku tuh merasa abg banget ada disini sama mereka Oh my god Tapi kan Kita pernah punya poster Sarah Sarah belum pernah punya poster kita di kamar Ih Sorry ya Pernyata punya poster aku di kamar Iya Posenya kayak gimana? Coba kasih liat posenya Poser aku di Hah? Beli disuadi Sarah sehat Beli disuadi Iya Kita nanti liat ya Mas Fongki ini Bener lucu apa dilucu-lucuin? Nanti ada tantangan ya Nanti ada tantangan Wah itu yang bahaya tuh Jadi Om-om kabar baik ya Alhamdulillah Sehat 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 Semua keluarga sehat Anak-anak sehat Sehat Oke bagus Aku pengen tanya Hobi kalian masing-masing apa? Aku pengen tau Hobinya kalo om-om itu apa? Golof Kok om-om Hah? Jangan menghina deh ya Buka matanya Buka matanya mas Buka mata Aku pengen tau Selain bermusik Selain manggung Dandan ala-ala rock and roll begini Om-om ini disini waktu sengaja Eh kita tuh diundang sebagai tamu kehormatan kok Diaje-eje ala-ala Aku gak diaje Kok ala-ala Marah-marah Bukan ala-ala Sorry Aku gak ngeliat sesepoh Bentar lu sekarang tau siapa yang paling tua Yang paling tua siapa? Lain jawabannya gimana tadi? Iya iya bener Coba jawab dulu Coba jawab dulu Selain bermusik Selain bermusik Selain bermusik Eh Hobinya apa? Yang panjang katanya yang panjang Aku bola dong Bola oke Bola Playstation Bola Beda duduknya gini Oh Playstation ada jaman sekarang ya Bayang hobinya? Eh ngecek buku tabungan Keadaan bagus? Sering sedih Sering sedih? Tapi sekarang udah mulai Udah mulai bagus Oke Oke Om Nugi? Iya kalo saya sebagai yang paling muda ya Biasanya sih itu update-update status Oh update status Ada friendster 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 Terus pake pager Itu masih Oh pager masih? Pake passwordnya apa? Friendster Oh iya udah lupa Kalo Om Pongki? Kalo saya masih aktif modeling sama Masih aktif ya Modeling Sama Vila Vila Telly Vila Telly Vila Telly Luar biasa Tidak ngumpulin perangku masih Kadang-kadang kalo lagi kosong juga casting-casting gitu Berarti Perangku yang kumpulkan pasti dikit banget Sekarang jarang-jarang orang kirim-kirim surat pake perangku Oh tetep Saya kalo email juga tetep pake perangku The Dance Company Betul itu nama grup dance kalian? Penyidik Masih ini sih Tentative Tentative Oh masih ada nama-nama lain Tentative Tentative Oke Berapa kali kalian latihan dance? Hah? Gak itu tuh band Oh band Oh sorry sorry Oh rock and roll Rock and roll Menci rock and roll Kita metal mbak Yang penting tiga Tiga anak cukup ya Tiga anak cukup Tiga anak cukup Album TDC Remaja Oke 2011 Remaja Ya maksudnya kita kan masih remaja Pada saat 2009? Iya Masa? Sekarang pun masih Tadi mbak-mbak itu bilang Eh kan ini ABG sekali kalian ya Orang dibilang tadi Oh my god tuh ada yang datang Papanya smash Papanya smash gitu Aku bilang bukan Bukan Enggak Silahkan Mancing dia untuk nyelat gitu Enggak aku gak nyelat 2009 Terus 2011 Keluar album anak-anak TDC 4Kids Iya 4Kids Katanya yang kedua Akan keluar lagi Boga-boga 2013 Kalo aku kejar Karena memang kita Agak terlalu sibuk Agak terlalu sibuk Atau sudah mulai susah Sibuk antara anak sekolah Atau sudah mulai susah Udah mulai susah Bikin lagu anak-anak Karena mungkin Memang kan jauh banget ya Di masa anak-anak Sama Oh temanya umur Terus ya Temanya umur Temanya album Ini acara gak ada temanya Gak ada Gak ada Kalo bikin lagu anak-anak Banyak konsultasi sama anak-anak kalian gak Tentang lagu-lagunya Mereka tester ya Ya pasti kan Kalo konsultasi udah setiap hari kali ya Setiap hari kita udah Ukurannya kalo dia bisa nyanyi Berarti lagu anak-anak Oh gitu Jadi mereka disuruh ngedengerin dulu Terus mereka hafal atau gak gitu Awal-awalnya kita konsultasi Tapi makin lama Kita yang dikonsultasi Enggak malah malah Kita suruh bayar konsultasi kan Oh pintar Dikasih jam-jaman ya Oh engga pintar Pintar anak-anak jaman sekarang Cerdas Doesn't matter Orang tua sendiri atau bukan Business is business Business is business Business is business ya Anaknya kamu Anakku sih Oh anaknya dia Suruh bayar bapaknya Bayar bapaknya Jadi kalo nulis lagu buat anak-anak Anak-anak ada disitu juga Apa Kalian aja Ya engga dong Aku pengen tau prosesnya Oke kita kasih tau Bungkara ya Bungkara sih Jadi tuh sebenernya Iya Kita kalo bikin lagu Itu Coba Yuk Dari namanya kita ya Kalo di Dance Company Bukan Aryo Wahab Bukan Baim Bukan Nugi Oke Itu nama kecil kita Ryo Bebe Bot dan Siapa namanya Wega Wega Nah dari situ udah kita Udah mulai tuh Karena kita pengen Menciptakan sebuah lagu itu Bener-bener random gitu Gak ada pakem Segala macem Dengan seperti itu ya Kita bisa mendapatkan Inspirasi Yang pasti kalo bikin lagu Anak-anak tuh harusnya TV-TV juga banyak Muterin lagu anak-anak Supaya jadi makin Bergulir lagu anak-anak Pentingnya itu Ned Pasti Ntar akan mendukung ya Yes The Dance Company Peduli perkembangan Jangan anak di Indonesia Gimana kalian melihat keadaan Anak-anak di Indonesia sekarang Jangan anak-anak kita ya Anak-anak kita Mungkin anak-anak kita itu mungkin 20-30 persen dari anak-anak yang ada di Seluruh Indonesia ya 20 persen Iya Banyak banget anak-anak Engga maksudnya mereka sekolahnya dimana Lifestyle-nya gitu kan Yang lainnya kan berbeda gitu Kalau kita ada komplain terhadap bangsa ini Kalau kita ada yang mau dirubah dari bangsa ini Ya kita harus pupuknya dari anak-anak Ngomong anak-anak Buka dulu Anak-anak Oh iya buka Jadi kalau emang anak-anak itu emang kita harus peduli Ya Memang kita harus Apa penuh kasih gitu Ya enggak Terus Jadi memang Ya kalau mau merubah bangsa ini ya kita harus merubah Anak-anaknya Jangan Jangan dari yang gede udah susah dirubah Kita harus kasih value-nya itu ketika masih kecil Tapi semua itu kan tergantung dari wantungnya masing-masing Ya Dan yang pasti Tidak tergantikan gitu Yang pasti sekarang banyak yang kurang memberi masukan kesini Terlalu banyak kesini Oke Itu yang aku ngeliat ya Jadi zaman dulu kita punya kegiatan-kegiatan yang selalu Empatinya lebih tinggi Kayak sharing bermain, tempat bermain Ya Nah itu kan salah satu bentuk empati yang harus ditemukan Main bareng-bareng ya Sekarang kan jarang tuh Nah aku agak concern dengan teman-tempat taman bermain yang mungkin sekarang lebih eksklusif Misalnya dalam gedung yang akhirnya orang main sendiri-sendiri Lagunya kita ada yang judulnya Lompat tali Lompat tali main bareng Kita kan dulu main karet Oh iya 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 Main gak? Aku main Saya juara Oh iya? Hebat banget di usia berapa? Saya lompat langsung SMA sih lahir Dapet tepuk tangan lumayan udah lama kita gak dapet tepuk tangan Sia sekali tadi Saya harus menjadi lelaki-lelaki seperti mereka Sebenernya aku lagi casting malam ini Tapi ini udah ada istri semua Jadi Lengkali tolong ambil Single-single ya Jawabannya bagus-bagus Tapi mereka gak bisa lulus casting saya malam hari ini Oke nanti kita akan main tebak lagu ya Tetap disini ya Ada tebak lagu anak-anak Lihat kalo kalian bisa bikin lagu anak-anak Tapi lagu anak-anak jaman dulu masih inget gak? Lagunya judulnya apa? Dan siapa yang nulis? Siapa yang menciptakan? Dan kapan? Dimana? Jangan kemana-mana tetap bersama saya secara sehat Buat juara deh Oke oke Luar biasa Gua suka penontonnya ya Tapi aku cuma mau bilang ya Aku cuma mau bilang ya Aku tuh kalo ngeliat kalian itu kan Aku tuh sudah kenal beberapa diantara kalian sudah lumayan lama Sudah sering lihat Sama beberapa sering ngobrol Sama beberapa Sama beberapa Kita sama Ada salah satu dari mereka Sempet kita Kenal Temen saya Kenal sama dia juga Jadi maksudnya Kita tuh berteman Tapi aku tuh Apa kalo ngeliat kalian gak lagi manggung Lihatnya tuh Oke mereka tuh om-om Tapi aku terus terang Pas ngeliat kalian manggung Aku tuh naksir berat Kalian tuh keren banget Aku cuma mau bilang gitu aja Bener-bener Terima kasih Kok yang merai dong lu doang Kok kacamata Enggak ya Lu minum Eh jangan cuaikin aku doang Oke gue udah disini Sekarang Aku anggap dia tuh kayak kakak lo Kan keren bilang namamu Menjelaskan Eh gue mau ceritain sekarang Oh iya Gimana Gini gini Sarah tuh ya Gue tuh sering nonton acaranya kan Sarah dong Gue lagi ceritakan lo Tau gak Jangan sampe Tiit ntar nih Terus Terus Yuk lanjut yuk Gak tapi aku cuma bilang gini Pas ngeliat Hari ini bagus bajunya Ngeliat kalian manggung Aku tuh gini Oh my god mereka Jadi naksir sesaat I have to tell you Naksir sesaat Gue cuma bilang gitu aja Oke Tapi sekarang aku pengen tau Kalo kalian juga Sama empat-empatnya Salah salah satu pasti dong Cheers Bye Apa harus Mas Yai Perasaan dan rahasia saya Saya bongkar disini Oh Saya kan gak cari sensasi Dari acara ini ya kan Cari honor Jadi om-om kembali lagi ke kalian Karena Di acara ini Di acara ini tuh Bintangnya adalah Ya bintang tamu Bukan aku Jadi kita gak bicarain kalian Di antara kalian ada yang pernah naksiram aku gak Gak ada Gak ada Baru tau Baru kali ini aku Gak ada masalah Apa cuman nanya? Kayaknya sih naksir gak Tapi ngikutin karirnya Mbak Sahan Serah ini Gak masalah Sahan Sahan siapa? Sahan si Oke Kita main tebak lagu Anak-anak Boleh main tebak lagunya Siapa yang boleh mendebak komplit ya Oke Di tahun berapa Oleh siapa? Astaga Mbot gue lawan Kita lawan buat itu Ada nanti keren Silahkan Diputarkan lagunya Bagiannya keren Gak asik Mereka itu sekeran yang aku kira gak? Nih Naik-naik kereta api Kereta api Kereta api judulnya Judulnya apa? Kereta api Kereta api Yang nulis? Pak Kasur Di tahun? 45 Boleh lah kita naik perjumah Kan gitu lagunya Kereta api Ya betul Naik kereta api Ya Pertanyaan berikutnya Pertanyaan berikutnya Ya Caca Marija Hei Caca Marija Hei Ya kan? Anak kambing sayang Mana anak kambing? Emang kamu Mbak Kambing ngapain? Judulnya mas Judulnya mas Ditulis tahun berapa? 19.69 Silahkan dinyanyikan Mana dimana Anak kambing saya Anak kambing saya Ada di pohon mangga Mana dimana Jantung hati saya Jantung hati saya Ada di pohon jambu Caca Marija Caca Marija Caca Marija Caca Marija Yang pakai baju biru Sungguh mudah Sungguh mudah Sungguh mudah Membuat mereka bangga pada diri mereka sendiri Ya 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 Ada hot seat disini Aku minta Sorry yang baju biru namanya siapa tadi aku lupa Roy Roy Silahkan Roy Duduk di hot seat disini Roy Barata Good luck bro Wet luck bro Salah om Roy Menghadap kesini Agak potong pendek aja Oke Om Roy Aku dikasih tau oleh sumber yang bisa dipercaya Bahwa Kamu ini yang paling konyol diantara om-om yang tiga Oh om jorok Apakah menurut anda, anda lucu? Saya baik, karismatik lah Maksimal Siapa yang bilang dirumah kamu suka ngelucu gak? Hmm di rumah Enggak sih Yang ketawa itu juga karena aku paksa ya anak-anak Lucu gak? Oke Lucu Lucu Gitu dong Coba Bercerita tentang satu hal Aku mau bilang stand up comedy Tapi jelas-jelas kamu lagi duduk Jadi gak bisa stand up juga Itu spesialisasi dia Nah Dia bisa stand up comedy? Buduh Gak gak, sit down Sit down comedy Sit up bisa, sit up comedy Oke Cerita satu hal yang bisa bikin Oke Oke Karena saya bidangnya musik Iya Saya sangat mengemari grup-grup Indonesia Oke Jadi Saya sangat menyukai Club Project Yes Wah ini 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 Club Project ini Gue ringin loh Gue ringin Club Project ini Kan terdiri dari Katon Lilo Adi Makanya namanya KLA Iya Katon Lilo Adi Tapi hebatnya grup ini Kalau misalnya Salah satu anggotanya keluar Namanya tetep bisa dipakai Gak masalah ya Iya Misalnya yang keluar Lilo Oke Kan Katon Lilo Adi Yang keluar Lilo nih Iya Jadi namanya berubah gak? Katon Lalu Adi Oh iya Tetep keluar ya Iya 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 Kalo yang keluar Adi Adi Kalo yang keluar Adi Katon Lilo aja Nah kalo ini gak bisa Gimana tuh? Kalo ini gak bisa Katon Kalo yang keluar Katon Kok Lilo Adi Oh iya 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 Oh iya iya Oh iya iya Oh iya lucu banget Foto Oke terima kasih Silahkan duduk Om Rai Bagus Bagus Oke Aku ingetin untuk yang bertiga Ini acara pengennya kita gini naik Jadi jangan sampe garing ya Silahkan Om Nugi duduk di Oke kita Dari situ Iya Berani-beraninya nyuruh Tertiup Oke Om Nugi Acap sini mas Mas Om Nugi aku ingat beberapa tahun yang lalu Om Nugi ini sempat bicara soal penyu-penyu Yang harus diselamatkan Sampai hari ini kok berapa tahun yang lalu Iya tapi aku ingetnya kan Alnya berapa tahun lalu sempat Bawain Satu acara Atau campaign sama Salah satu orang yang dekat sama saya Sama adek kan Sempet ya campaign sama adek ya Orang yang dekat sama aku tuh banyak banget Iya Kamu kenapa ketawa-tawa cengah gak salah Iya adek Adekku Bener kan? Iya bener ya Bener ya Oh iya Bener gak? Aku lupa Terus Mul Kalo berapa tahun yang lalu di ikutan WWF mungkin iya Iya udah lama banget Udah lama banget Adek tuh udah tua Dia harus punya kakak aku Kita mangilnya aja adek Om Kalo Harus pergi ke satu tempat Pulau Terpencil Kenyak 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 Dan Diminta membawa beberapa barang Dengan Oh ini butuh itu Uis Aku belum punya ini boleh gak? Boleh nanti ambil aja ini hadiah Silahkan dipake Boleh berdiri Cium dulu Cium dulu Oke Gak cocok Akan dibawa ketika pergi ke pulau yang tidak ada penghuninya Tidak ada penghuninya ya Iya Tidak ada sama sekali Cuman ada spesies-spesies baru itu yang kita gak tau juga Ada spesies yang tadi dia omongin itu kan sebetulnya Karena kadang-kadang gak bisa dilihat juga Silahkan pilih tiga hal dan jelaskan kenapa Kalo aku boleh milih dari semua yang ini Yang akan aku bawa adalah pakaian dalam Pakaian dalam Oke Tapi disana gak ada orang juga untuk apa bawa pakaian dalam Loh Belum tau survival kit yang paling Semua pakaian dalam tuh elastis betul Oke Betul Elastisitas itu perlu dijaga Karena pada saat kita misalnya untuk menyaring air Itu bisa dipake Setelah dipake saring air minum Iya Survival itu perlu dijaga Survival betul Elastis Terus next ya Oke nextnya silahkan Next yang pasti saya akan bawa adalah Korek api Korek api Untuk apa? Untuk masak? Karena Bahan yang paling Eh kok bahan Alat yang paling bisa untuk kita bisa survival di jungle adalah Hawa hangat Oke Karena tropis itu sangat berbahaya untuk paru-paru Oh Oh Oke korek api celana dalam Iya Dan kalo celana dalemnya masih basah Karena dipake nyaring air menghagatkan dengan korek api Kan basahnya buat itu tadi ya buat nyaring mateng Iya betul Oke berikutnya satu lagi silahkan Oh ada tiga Iya tiga tadi aku bilang tiga Oke Saya milih gadget Oke Tapi ngapain juga milih gadget Orang gak bisa di charge Gadget tuh macam-macam Loh makanya tadi aku tanya gadget itu apa Oh ini apa? Gadgetnya apa? Gak keliatan kan? Iya Saya selalu teman-teman bawa yang namanya pisau lipat Aku ngerti jadi jangan sampai di pedalamon kita udah tumbuh jadi bisa Nah tetep bo Apalagi sini bo Oh iya bener oke Terima kasih om Dugin silahkan duduk Lumayan ya Lumayan bagus bagus luar biasa Jangan lupa kacamatanya boleh gak duduk kembali disini? Berikutnya Berikutnya siapa penonton? Berikutnya siapa penonton? Membanggakan sekali Hebat Bebe Om Baim silahkan Oke Duduk Tepuk tangan dong Boleh dibuka Dibuka kacamatanya Mas itu di TV lain Itu di TV lain Itu TV lain Kita beda konsep tapi gak masalah Silahkan duduk Boleh dibuka kacamatanya Supaya bisa keliatan Kacamatanya turun dipake aja Diliatin Buka saya bilang Hobi Salah satu hobinya Fotografi betul? Lumayan menyukai ya Punya berapa kamera? Satu Satu aja? Tapi mahal Oke Kisaran harga kameranya? Gak enak di ngomong di TV Kisaran kan? Enggak dikira pamer Enggak masalah Selebritas emang harus gitu Saya bukan selebritis Saya bukan selebritis Oh bukan Saya hanya penikmat art Beda Oh pencinta seni Artis 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 Seorang yang mencintai art Bukan seorang selebritis Selebritis itu Oke oke Tapi harganya berapa? Tapi harganya mahal Banget Beli di luar negeri Oke 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 Kalau memang dipaksain Oke Antara 500 ribu sampai Satu juta setengah Satu juta setengah Bagus Iya 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 Eh alat gak belum tentu Alatnya bagus Yang motret jelek belum tentu bagus Hasilnya Iya betul betul Nah kalau alatnya murah Hasilnya juga belum tentu bagus Gitu Itu don't judge a book by its cover Nah Buku yang sampulnya jelek Belum tentu isinya bagus Ya bagus Iya bener Mereka pintar banget Aku tuh speechless ketemu udah Gila udah cakep banget Ah luar biasa Oke thank you very much Belum Belum Oke Biasanya suka Jadi fotografer Kalau sekarang Kita tantang Untuk jadi modelnya Oke Ya gak gitu dong Gak apa-apa Silahkan berdiri Ya silahkan berdiri Katanya gak mau disuruh Gak kalau sama Sarah beda Hihihi Budgetnya beda budget Foto Seorang Pencinta alam Lagi di pulau Yang ada siapa-siapa Dan dikejar Harimau Iya Lima Harimau yang ngejar Oh Lima Banyak Ayo Aku mau lihat lagi begitu Hebat kamu Akhirnya dia bisa keluar sisi aslinya Iya Hebat Sarah Hebat Aku bisa seperti itu Oke 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 Biasanya soal laki ya Hanya buat kalian Oke Terus Berikutnya satu lagi aja Satu lagi ya Lagi Dua Manggung Lagi manggung Dalam ajang Miss World Sorry istri saya Miss Universe Miss Kalau lo Iya istri Tapi kan ini lagi Jadi saya mendukung istri saya Jadi yang berhubungan dengan Miss Universe Kalau Miss itu TV lain Sar Enak Oke Oke sorry Good point Ya ya oke Gak apa-apa Pose Ini net media men Media siapa? Media siapa? Media Tama Ya Pose Pose Anda adalah pemenang Mr. Universe Mr. Universe Mr. Universe Kaget Kaget ala Mr. Universe Silahkan berdiri Dan pemenangnya adalah Mr. Baim dari Indonesia Yang bener bro Gak ada bro kalau di Universe Pose 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 Oke Silahkan duduk bro Silahkan duduk Tuh Sampai jatuh Sering mulat Sering mulat Lagi dong Eh ditatan dong Oke Silahkan duduk Silahkan duduk lagi Berikutnya Om Mario Silahkan Om Mario ke hot seat Ya Silahkan Silahkan Yook Sana Lebih hot searah Dari Ya udah Arya gak bisa disitu deh Arya udah kesini aja Hei Hei Oke Aduh demen gua Mudah-mudahan budgetnya naik Bo Nampil loh Sikat mood Oh iya kacamata Sikat mood Sikat mood Sikat 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 Om Mario Om Om Armandi Baru-baru ini mengisi suara Di dalam satu produksi animasi Sebagai apa Boleh tolong Madagaskar Vitaly Ya ini tolong ya Tolong Stop dulu kaya nih temennya Gantian ya Kalian udah ya Thank you ya Thank you ya Dikasih kesempatan Sebagai Vitaly 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 Karakternya Vitaly itu seperti apa Boleh dijelaskan ke semua yang ada disini Dia seorang macan Seekor Oh seekor Seekor macan dari Siberia Shownya sama Yang kebetulan sama Yang kebetulan sama Oh iya ada kebetulan macan Oke Terus dulu Terus gini Wow Eh Yang punya masa lalu Oke Sangat tidak bagus Dan menjadikan trauma bagi hidupnya Untuk menjalankan sirkus lagi Oke Suaranya seperti apa Vitaly Boleh Boleh denger Vitaly Wih Aku tidak bercanda Sehingga gitu Wih Bagus Bagus Oke Skenarionya adalah Vitaly lagi jalan-jalan ke mall Gak bisa Gak masalah Ini kan mall untuk macan Kenapa sih Jangan ngatur-ngatur acaranya dong Lihat gak nama acaranya apa Sarasara Sarasara Nah ya kan Iya mbak Vitaly lagi jalan-jalan ke mall Dengan teman-temannya Dan adiknya Vitaly Vitalo dan Futolo Ya Iya Vitaly Ngelihat Shell yang bagus banget Tapi duitnya gak ada Gimana cara Vitaly membujuk Penjual Shell di toko itu Supaya Shell itu bisa dia dapatkan Silahkan Vitaly Harus ada yang jual itu dong Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Oh suaranya doang ya Gak usah peragaan kali ya Iya suaranya aja Suaranya aja Yang jualan Pongki Gue suka jualan ya bo Gue jual kain ya Iya Shell 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 Boleh kak Shellnya kak Kak Berapa Ih dipegang lo tangannya Eh 10 ribu aja Katain kak 10 ribu 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 Tidak hati Saryo Kalau gitu Kita sama-sama kantor keluaran Oke terima kasih Om Ario silahkan duduk Yaudah Vitali Bagus sekali luar biasa Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi jangan kemana-mana Om Vitali tolong kasih tau mereka jangan kemana-mana Tetap di Sarasehan pakai suara Vitali Jangan kemana-mana tetap di Sarasehan Dan Vitali Run Run There's no turning back Cause we've gone too far I'll try Ramai sekali penontonnya Ini penonton yang ada di studio sudah tidak sabar melihat kalian perform sementara ini kalian akan keluar Kita sudah siapkan tempat khusus Tempat khusus Di lantai paling atas di gedung ini Usipnya baru pertama kali acara Sarasehan ini gak ada konser yang di atas itu katanya Iya Baru pertama Enggak bener-bener pertama kali Itu bener-bener Itu udah kita siapin Udah kita bersih-bersih Kita siapin dancer Banyak Ada cheerleaders juga Ada pemain volley Pingpong Bola basit Semuanya ada Jadi akan terlihat acara itu Oke penonton Oke Kita tindak Kita tindak Tapi tadi kita udah ngobrol banyak tentang mereka Kita gak ngobrol banyak Kita tadi ngetes ya Kasih tantangan ke mereka Dan lulus semua Dan lulus semua Ternyata kalian seru-seru sekali Terima kasih Kalau gak apa sih acara ini garing Karena pembawa acaranya standar banget Abis ini kita mau ngorek-ngorek lagi dari seseorang Tentang sebetulnya kalian seperti apa Tapi sebelumnya Yang terbaru dari The Dance Company ada apa sih? Album The Dance Company nomor 2 Oke Itu Happy Together 2013 rilis 2013 ini? Kalau kemarin kan The Dance Company yang Papa Rock and Roll Ya 2009 sampai 2013 Sudah ada di Toko CD Sudah ada di iTunes Ya iTunes sudah ada Ya Bagus Oke Bagus nanti aku pasti download Aku download 7 kali Punya kredit kartu ya Punya kartu kredit Oh masih aku bayar dulu Oke Eh kita keluar yuk Kita keluar yuk Kita keluar yuk Kita keluar yuk Pak Rahayu Pak Rahayu Pak Rahayu Pak Rahayu Selamat malam Bapak Oke Kasus Oke 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 Bapak kita Sebelum kita ngobrol-ngobrol dulu disini sama Pak Rahayu Sambil berkasih Jadi siapakah Bapak Rahayu ini Sini Pak Kedepan dukit Pak Siapakah Bapak Rahayu ini boleh dijelaskan Mas Berika tolong jelaskan Pak Rahayu ini adalah orang yang pertama kali percaya sama musik kita Sehingga Ya bisa dibilang memperpanjang The Dance Company ya Dari album pertama Karena dia belum denger demonya pun kita langsung dikontrak Masa Saking percayanya Luar biasa Pak ini denger dulu dong demonya Gak usah Ambil kontraknya aja Sandra Sandra ambil kontraknya Langsung gitu Coba sekarang Pak masuk kesini Pak Kita gak usah Gak usah libatkan mereka dalam pembicaraan kita Bapak sejujurnya aja Kenapa Bapak bisa langsung mempercayakan mereka Bapak gak liat wajah-wajah mereka Itu mereka pasti Kayak anak-anak bandel-bandel gitu loh Pak Ya Sebenernya saya gak liat tapi saya tahu dia lucu Lucu Jadi Bapak maksudnya mau bikin grup lawak atau gimana Pak Ya maksudnya yang entertain yang gak serius-serius tapi bisa menghibur Pak Bisa menghibur oke Tapi diantara mereka berempat ini ya Selama mereka latihan selama mereka manggung gitu Ada yang gak yang paling kacau yang paling bandel Telat latihan gak fokus cengengesan mulu Kalau kedisiplinan oke tapi kalau yang gak kacau ya mereka lucu-lucu lah Mereka lucu-lucu Jadi kita lagi sedih juga bisa terhibur ya Oh gitu Itu prinsip daripada dance company kali Oke Bapak ngeliat ke depannya nih mereka bagaimana Pak dengan album yang sudah keluar ini Yang katanya sudah bisa di download di iTunes dan lain sebagainya Ya dengan adanya di iTunes saya rasa harapan bisa lebih hidup lagi Khususnya industri musik Industri musik tapi kalau dilihat dari mereka apa mereka sudah memenuhi harapan-harapan Bapak Sejujurnya lah Pak ya sejujurnya ada yang bisa diperbaiki dari mereka Mungkin ada apa wajahnya dilaminating belkatan lebih muda gitu muda terus atau Yang pasti harapannya adalah memperbaiki keturunan Sudah sudah banyak keturunannya Pak Sudah sudah banyak keturunannya Dari stage act nya atau apa ada yang bisa Bapak kasih komentar mungkin ada yang supaya mereka lebih Ya kalau saya merasa udah baik dengan dance company Saya mengharapkan kedepan hokinya lebih baik Hoki nya lebih baik Kalau menurut Bapak kalau saya bisa ada di dalam video klip mereka yang berikutnya Nah menurut Bapak gimana? Gimana? Bapak lihat saya Ya kan? Ya kan? Lihat nih Pak Gimana menurut Bapak? Ya ada judul lagunya Cocok Saya sih gak masalah judul lagu yang mana Pak Yang penting populernya saya Masih cuma pentingin itu Kalau menurut Bapak gimana? Oke bolehlah kita tanda tangan Serti Tapi gak dibayar ya Tapi sekarang mereka udah luar biasa ya harga kontraknya Pak Ya ada ngedengar Ya Ya mahal Mahal lah Oh mahal oke bagus udah keliatan Oke udah pada gak sabar pengen lihat mereka perform Mari Pak bakal balik di sini Terima kasih Eh saya ada hadiah Terima kasih Pak Rahayu Ada hadiah kaos Gimana kaos nya? Bapak Rahayu terima kasih saya ada hadiah kaos dulu Buat kalian di sini, tapi ini aku kasih di sini dulu ya. Nanti kalian boleh taruh di situ ini kaosnya, silahkan dipakai untuk manggung berikutnya. Ya buat tidur juga gak apa-apa deh. Terima kasih, Sar. Oke. Kebalik. Kebaliknya. Iya kebalik, jadi ngeliatnya mesti gitu. The Dance Company di Sarasar malam hari ini. Papa memang harus begini, sering bikin sakit hati, Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Papa mungkin seminggu di Bali, nyari panggung kesan nasibli. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Bukanlah satu lari, itu tentukan profesi. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Mama, please, please don't be angry. I promise you, it's only for the money, baby. Papa gak pulang, baby. Papa gak bawa uang, baby. Okay. Thank you. Papa gak pulang, baby. Thank you, my friend. Apa kau thank you. Papa ga hapripit hahong, baby. I Oh Oh Ingin kalian Bongo Yeah Oh Sayang-sayang Isri Oh Mama aku Disini Oh Malam Mulai Bapak memang harus begini Sering bikin sakit Ya yo Bapak gak pulang Baby